Pertarungan film Bollywood vs India Selatan seakan gak ada habisnya, tapi di tahun 2023 merupakan tahun nemas Bollywood dan India Selatan seakan tersingkirkan. Kali ini aku akan ngebahas film tersukses India Selatan sepanjang tahun 2023. Apa jelisnya? Yolah langsung kita bahas. Yang pertama ada film Leo. Film yang dibintang oleh Talapati Vijay dan Trisha ini menjadi film India Selatan paling laris tahun 2023 saat ini. Film ini dirilis pada 19 Oktober 2023. Film ini menghasilkan pendapatan 1,4 triliun lebih di box office padahal budgetnya hanya 700 miliar. Yang kedua ada film Jailer. Walaupun usianya sudah tak muda lagi, Talai Farajinika tetap menjadi aktor yang sangat dicintai. Terbukti nih, dengan filmnya yang dirilis pada 10 Agustus 2023 mendapatkan sambutan yang luar biasa dan sangat sukses di box office. Film ini juga dibintangi oleh Ramya Krisnan dan beberapa bintang tamu yang sangat terkenal seperti Taman Abatia yang bikin lagu di film ini sangat populer yaitu lagu Kavala. Ada juga Mohanlali, Jackie Shraf, dan Siva Rajkumar. Film ini berhasil mengumpulkan 1,3 triliun lebih di box office padahal budgetnya hanya 400 miliar. Yang ketiga ada film Salar. Film yang lagi menjadi bahan pembicaraan. Film ini dirilis pada 22 Desember 2023 dibintang oleh Prabah, Suri Hasan, dan Pristira Sukumaran. Film ini masih tayang di biostop dan bisa saja menjadi film yang dia selatan yang paling sukses mengalahkan film Leo. Film ini seminggu penayangannya berhasil mengumpulkan 1 triliun padahal budget filmnya 800 miliar. Kita tentu saja ya hasil akhir dari pendapatan film ini. Yang keempat ada film Pony in Selvan 2. Film yang sangat dinantikan perilisannya setelah bagian pertamanya dirilis. Film ini dirilis pada 28 April 2023 dibintang oleh Fikram, Aiswarya Rai, Niam Raffi, Karti, dan Terisa. Film ini berhasil mendapatkan pendapatan 700 miliar di box office. Yang kelima ada film Farisu. Film ini dirilis pada 11 Januari 2023 dibintang oleh Talapati Vijay dan Rasmika Mendana. Film ini berhasil mengumpulkan 620 miliar, sedangkan budgetnya 560 miliar. Yang keenam ada film Walter Ferraia. Film kedua Sulky Hasan yang masukin sini dirilis pada 13 Januari 2023 dibintangin juga oleh Ciren Jevy dan Rafi Teja. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan box office 473 miliar, sedangkan budgetnya hanya 280 miliar. Rilis film ini yang mana nih filmnya sudah kalian tonton dan menurut kalian yang paling bagus diantara rilis film ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.